Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan selamat pagi Apa kabar nanda? Semoga sehat dan bahagia selalu Untuk pertemuan hari ini Saya Andi Darmawati Guru mata pelajaran bahasa Indonesia Pada program Guru Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Mari kita tingkatkan kualitas pendidikan Generasi Smart School berkarakter cerdasti Intro Untuk pertemuan hari ini Yang akan dipelajari adalah Pakta dan opini dalam teks editorial Tujuan pembelajaran Peserta didik mampu membedakan fakta dan opini dalam teks editorial Ananda pada pekan yang lalu sudah dipelajari teks editorial Masih ingat apa yang dimaksud teks editorial Ya pekan yang lalu ada yang mengatakan Teks editorial artikel pokok dalam media masa Pandangan redaksi terhadap peristiwa yang aktual Pada saat berita diterbitkan dalam sebuah media masa Penegasan pentingnya masalah opini redaksi Tentang masalah aktual Kritik dan saran atas permasalahan Redaksi akan peran serta pembaca Teks editorial Biasa juga disebut tajuk rencana Jadi yang dimaksud teks editorial Teks yang berisi pendapat pribadi dari redaksi Terhadap suatu isu masalah aktual Yang dimaksud aktual adalah yang terpercaya Yang terbaru Isu dapat meliputi masalah politik Pendidikan Budaya Korupsi Masalah sosial Masalah ekonomi Dan sebagainya Dalam teks editorial Pandangan redaksi pada media masa Terdapat fakta dan opini Dan fakta dan opini Dan fakta dan opini ada dalam bentuk tesis pernyataan Ada argumentasi dan ada penegasan Teks editorial Teks editorial Pada fakta dan opini Fakta harus diterima Sedangkan opini Tidak wajib diterima Perhatikan contoh teks editorial Yang terdapat pada media masa surat kabar Ini ada judulnya potensi pajak youtuber Ada juga ini yang kedua Pintar di negara yang salah Ananda mari menonton Contoh liputan editorial berikut ini Seorang pembantu rumah tangga Bernama Sulihah di Jakarta Hampir gagal mudik Sulihah mendapat tiket gratis Tapi karena gak bisa baca Rezekinya hangus sia-sia Sulihah akhirnya bisa mudik Setelah dibantu anak majikannya Untuk mencari tiket Pengalaman Sulihah ini Mewakili 3,4 juta orang Indonesia Yang masih buta huruf Tapi tunggu dulu Ada data lain dari sumber berbeda Yang ternyata 4 kali lipat lebih besar Kalau kita buka data Presentase buta huruf di Indonesia Terus turun Tapi dalam 5 tahun terakhir Total penurunannya hanya sekitar 1,5% Meski presentase buta huruf cenderung turun Tingkat literasi di Indonesia Ternyata berada di peringkat 60 dari 61 negara The World Most Literate Study tahun 2016 Oleh Central Connecticut State University Menempatkan Indonesia hanya di atas Botswana Sebuah negara di Afrika bagian selatan Untuk peringkat paling bawah Thailand hanya setingkat di atas Indonesia Banyak pihak menggunakan ranking ini Sebagai tolak ukur minat baca Padahal sebenarnya ranking ini Berdasarkan berbagai aspek Yakni akses warga terhadap komputer Akses surat kabar Akses perpustakaan Dan sistem pendidikan di setiap negara Lalu mengapa tingkat literasi Indonesia rendah? Menurut Hairil Abdini, dosen Universitas Indonesia Setidaknya ada 4 faktor yang menyebabkan tingkat literasi Indonesia rendah Yang pertama adalah gizi buruk Dalam masalah gizi ini Indonesia termasuk 36 negara Yang berkontribusi terhadap 90% masalah gizi dunia Yang kedua adalah kualitas pendidikan Kualitas guru di Indonesia masih jauh dari memadai Yang ketiga adalah infrastruktur pendidikan Indonesia masih berada jauh di bawah Singapura, Thailand, Filipina, dan Vietnam Yang terakhir adalah rendahnya minat baca Menurut Hairil, setelah kemerdekaan kewajiban membaca buku sudah tidak ada Hal ini berpengaruh terhadap rendahnya minat baca di Indonesia Tapi ada solusi meningkatkan literasi di Indonesia Salah satunya memasukkan kembali bacaan wajib Kedalam kurikulum untuk meningkatkan minat baca Ngomong-ngomong soal rendahnya minat baca Sampai tahun 2015 terlihat kecenderungan meningkatnya penonton televisi Yang berbanding terbalik dengan pembaca surat kabar Pembaca surat kabar tahun 2015 terendah sepanjang catatan BPS sejak 1984 Apakah minat baca masyarakat Indonesia memang rendah? Atau akses terhadap buku yang sulit? Lukman Solihin, peneliti dari Kemendikbud juga membahasnya di The Conversation Lukman menyebutkan ada tiga hal yang menunjukkan akses Terhadap buku sulit di Indonesia Yang pertama adalah jumlah perpustakaan di sekolah yang baru memenuhi sekitar 60% dari total sekolah di Indonesia Namun hanya 20% perpustakaan saja yang layak Meski pemerintah sudah meningkatkan biaya operasional sekolah dari 5% ke 20% untuk pengembangan perpustakaan Tapi dana habis untuk membeli buku pelajaran saja Hal ini berpengaruh terhadap minat baca anak karena anak bisa bosan membaca buku yang tidak variatif Yang kedua, perpustakaan desa juga tidak lebih baik, baru mencakup 30% Nah, narasi people Sejak tadi kita sudah membahas tentang rendahnya tingkat literasi Tapi sebetulnya apa sih makna literasi itu sendiri? Lucia Ratih Kusumadewi Dosen Universitas Indonesia mengulasnya di situs conversation.com tentang hal ini Pengertian konvensional yang sering dikaitkan dengan literasi di Indonesia adalah melek huruf Tanpa harus mengerti apa yang dibaca atau ditulisnya Menurut Lucia, literasi bukan lagi sekedar melek huruf atau bisa membaca Tapi bagaimana membaca bisa menjadi proses belajar yang membentuk manusia menjadi lebih kritis dan bermanfaat Jadi pekerjaan rumah Indonesia bukan hanya menghapus angka buta huruf Tapi meningkatkan sumber daya manusia melalui literasi Sudah tadi ditonton contoh editorial Jadi di dalamnya terdapat fakta dan opini Mari kita lihat dulu apa yang dimaksud fakta Dalam kamus besar bahasa Indonesia Fakta adalah hal, keadaan, peristiwa Yang merupakan kenyataan Sesuatu yang benar-benar ada atau terjadi Fakta merupakan potret tentang keadaan atau peristiwa Namun fakta bisa berubah jika ditemukan kenyataan baru yang lebih jelas dan akurat Jadi fakta yang sudah lalu dia akan gugur setelah ada fakta baru dan akurat Fakta disajikan berupa data-data dan angka-angka dalam suatu kejadian Jadi ciri-cirinya fakta biasa ada data dan angka-angka Kalimat fakta adalah kalimat yang tidak menimbulkan pro dan kontra Dan kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan Ciri-ciri kalimat fakta Satu, dapat dibuat pertanyaan apa, kapan, dimana, siapa, berapa, dan bagaimana Kedua, kejadian yang sudah terjadi Seperti menggunakan kata-kata kemarin, pada, dulu, sudah, dan sebagainya Ketiga, kebenaran bersifat universal Yang keempat, bersifat objektif Jadi harus sesuai dengan apa yang terjadi Objektif, sesuai dengan kenyataan Mari kita lihat contoh kalimat fakta Contoh pertama, Suliha lahir di Jakarta 48 tahun silam Ya, ini Suliha Jawaban dari pertanyaan siapa Di Jakarta jawaban pertanyaan dari dimana 48 tahun silam Jawaban dari pertanyaan kapan Kita lihat contoh kedua Berdasarkan data mendikbud 8 September 2017 2,07% Atau 3,4 juta orang buta huruf Ya, mari kita lihat Kalau berdasarkan data mendikbud Ini pertanyaan dari Apa? 8 September 2017 Pertanyaan dari kapan? Ya, kemudian 2,7% Atau 3,4 juta orang buta huruf Pertanyaan dari Berapa? Yang ketiga Yang ketiga Kita lihat contoh ketiga Data tahun 2015 Penonton TV 91,50% Pembaca surat kabar 13,1% Ya, perbandingannya sangat jauh Ternyata penonton TV 91% di Indonesia Ya, pembaca surat kabar 13,1% Data tahun 2015 Ini jawaban Pertanyaan dari Apa? Atau kapan? Ya, kalau data apa Kemudian tahun 2015 Kapan? Penonton TV Dan pembaca surat kabar Jawaban dari Siapa? Ya, ini adalah Contoh kalimat fakta Kita pindah ke opini Apa yang dimaksud opini? Ide Pendapat Pemikiran Terhadap Sudut pandang tertentu Yang bersifat subjektif Jadi opini itu subjektif Sedangkan fakta tadi Objektif Sebuah gagasan Sebuah gagasan Atau pikiran Untuk menerankan Preferensi Atau kecenderungan tertentu Terhadap Ideologi Dan perspektif Bersifat Tidak objektif Kalimat Kalimat opini Adalah kalimat Yang menimbulkan Pro dan kontra Serta belum tentu Dapat dibuktikan Kebenerannya Ciri-ciri Opini Dapat dibuat Pertanyaan Bagaimana Jadi menanyakan Tentang kondisi Mengandung tingkatan Dan kata sifat Tingkatan Biasanya menggunakan Kata Begitu Terlalu Sangat Cukup Lumayan Mahal Dan lain-lain Sedangkan kata sifat Biasanya digunakan Cantik Elok Indah Jelek Dan lain-lain Mengandung unsur Kata-kata modalitas Seperti kata-kata modalitas Jika Andai Bisa Akan Boleh Dapat Harus Ini kalau termasuk Masukan Tetapi kalau termasuk Aturan Maka itu Kecuali Dia lari Ke fakta Jadi harus Jeli melihat Dia apakah Masuk ke Opini Atau Masuk ke Fakta Subjektifitas Subjektifitas Artinya Tak berukuran Pasti Biasanya Menggunakan Kata-kata Kira-kira Ribuan Ratusan Diduga Dianggap Mungkin Jadi Tergantung Subjeknya Dari Segimana Dia Memandang Biasanya Juga Menggunakan Majas Atau Gaya Bahasa Gaya Bahasa Personifikasi Ingat Nanda Apalagi Yang dimaksud Gaya Bahasa Personifikasi Ya Gaya Bahasa Menganggap Binatang Tumbuh-tumbuhan Bisa Berperilaku Seperti Manusia Itu Gaya Bahasa Personifikasi Simbolik Menggunakan Kata-kata Simbol Hiperbola Dia Menggunakan Kata-kata Melebihkan Dan Metapora Perumpamaan Menggunakan Kata-kata Saran Nasihat Atau Masukan Biasanya Ada Kata Menurut Sebaiknya Seharusnya Harus Ya Itu Merupakan Ciri-ciri Opini Ya Mari kita Lihat Ciri-ciri Kalimat Opini Berisi Pendapat Pribadi Atau Pendapat Orang Lain Bersifat Subjektif Dan Relatif Jadi Kalau Subjektif Itu Dia akan Relatif Tergantung Siapa Yang Memandang Menunjukkan Sesuatu Yang Belum Tentu Terjadi Yang Keempat Berisi Tanggapan Tentang Suatu Peristiwa Pada Ragam Opini Ada Berbagai Ada Yang Masuk Kritik Saran Harapan Pernyataan Dan Penilaian Contoh Kalimat Opini Sepatu Itu Sepatu Ini Terlalu Mahal Untuk Kubeli Jadi Yang Mana Kata-kata Disitu Kata Opini Terlalu Mahal Dia Adalah Termasuk Kata Sifat Contoh Kedua Jika Ada Pengelian Subsidi BBM Pemerintah Mungkin Bisa Merealisasikan Pembangunan Infrastruktur Mana Kata-kata Opininya Jika Mungkin Bisa Ini Termasuk Kata-kata Modalitas Contoh Ketiga Dialah Pahlawan Dan Permata Di Dalam Keluarga Ini Menggunakan Gaya Bahasa Gaya Bahasa Metapora Ini Contoh Kalimat Opini Ananda Ayo Berlatih Mengenali Fakta Dan Opini Pada Naskah Editorial Ya Perhatikan Nomor Satu Cermati Teks Editorial Berikut Ya Diperhatikan Ananda Pada Kalimat Pertama BPS Mencatat Ekspor Komoditas Batubara Ini Memberikan Kontribusi 4,5% Terhadap Total PBB Indonesia Pada Kuartal Pertama 2002 Meski Ekspornya Sempat Dilarang Pemerintah Pada Awal Tahun Kalimat Kedua Industri Batubara Memiliki Peran Strategis Kalimat Ketiga Pertama Meningkatkan Penerimaan Negara Kalimat Keempat Kedua Mendukung Ketahanan Energi Yang Sangat Penting Untuk Menggerakkan Perekonomian Kalimat Kelima Dunia Sedang Kalangkabut Menghadapi Krisis Energi Akibat Perang Rusia Ukraina Kalimat Keenam Namun Indonesia Justru Memiliki Pasokan Energi Yang Menggembirakan Perhatikan Ini diambil Di media Indonesia Yang berjudul Energi Berlimpah Untuk Negeri Pertanyaannya Kalimat Fakta Pada Teks Tersebut Terdapat Pada Nomor A Satu B Dua C Tiga D Empat E Lima Ya Mari kita Lihat Jawaban Yang Benar A Semua Jawaban Benar Tapu Tangan Untuk Ananda Yang Cerdas Kita Pindah Ke Soal Kedua Cermati Kutipan Tajuk Rencana Berikut Kalimat Pertama Tidak Terlihat Upaya Konkret Pada Pihak Terkait Hingga Saat Ini Untuk Menghentikan Pengrusakan Hutan Kalimat Kedua Semua Pihak Berpikir Dengan Kebutuhan Jangka Pendek Masing Masing Tanpa Memikirkan Masa Depan Bumi Serta Masa Depan Anak Cucu Umat Manusia Kalimat Ketiga Tampaknya Kepentingan Sesaat Atas Kekayaan Ternyata Mampu Menutupi Mata Mereka Akan 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 Keluhuran Alam Alam Harus Dipelihara Dilindungi Dan Dipenuhi Kebutuhannya Untuk Tidak Dihancurkan Kalimat Keempat Dengan Demikian Tampaknya Kedepan Perlu Ada Perubahan Mendasar Dalam Cara Berpikir Manusia Kalimat Kalimat Lingkungan Merupakan Sahabat Yang Harus Diperhatikan Dilindungi Dan Dilestarikan Dikutip Ini Pertanyaannya Opini Penulis Tajuk Terdapat Pada Kalimat A 1 Dan 2 B 1 Dan 3 C 4 Dan 5 D 1 Dan 4 E 1 Dan 5 Ya Mari kita lihat Jawaban yang ada Jawaban yang benar Adalah C 4 Dan 5 Ya Perhatikan Ini adalah Opini Yang Ditanyakan Kita pindah Ke Nomor 3 Cermati Teks Editorial Berikut 1 Ia rapuh Karena Pilar-pilarnya Sudah teracuni Oleh Korupsi 2 Lembaga Itu Kian Melemah Karena Praktik Jual-beli Hukum Terus Marajalela Bahkan Sampai di Puncak Pengadilan 3 Kini Mahkamah Agung Sepertinya Sedang Dalam Situasi Darurat Integritas Kredibilitas Dan Moralitas Kalimat Keempat Dalam Kasus Terakhir Integritas Dan Moralitas Aparat Di Lembaga Itu Bahkan Semakin Dipertanyakan Kalimat Kelima Kemarin KPK Menetapkan 10 Orang Sebagai Tersangka Dalam Kasus Dugaan Suap Pengurusan Perkara Di Mahkamah Agung Diambil Di media Indonesia Dengan Judul Darurat Moralitas Benteng Keadilan Pertanyaannya Kalimat Fakta Pada Teks Tersebut Terdapat Pada Nomor A 1 B 2 C 3 D 4 E 5 Ya Mari kita lihat jawabannya Anda Jawaban yang benar Adalah E Ya Sepintas dilihat Hanya Di nomor 5 Menggunakan Angka Mana angkanya Ini Angka 10 Iya Ini ciri khasnya Fakta Menggunakan Angka Angka Ingat Angka Angka Tidak Lamut Telak Bahwa Fakta Harus Ditandai Dengan Angka Angka Jadi Jangan Sampai Terkecoh Kita Pindah Ke Nomor Empat Bacalah Teks Editorial Berikut Satu Persoalan Yang Tak Kunjung Selesai Menunjukkan Fondasi Otonomi Daerah Di Negeri Ini Masih Kerofos Dua Badan Pemeriksa Keuangan BPK Menyatakan 88,07% Pemerintah Daerah Berstatus Belum Mandiri Dalam Mengelola Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah APBD Tiga Hal itu Membuat Mereka Masih Bergantung Pada Transfer Dana Dari Pemerintah Pusat Empat Hasil Pemeriksaan BPK Juga Mengungkap Sebanyak 468 Pemda Atau 93,04% Dari total Pemda Masih Memegang Status Pengelolaan Keuangan Yang Sama Sejak Tahun 2013 Hingga Tahun 2020 Ya Diambil Dari Media Indonesia Dengan Judul Hapus Dop Gagal Pertanyaannya Kalimat Opini Pada Teks Tersebut Terdapat Pada Nomor A 1 dan 2 B 1 dan 3 C 1 dan 4 D 2 dan 3 E 2 4 Kita lihat Dulu Jawaban Yang Benar Adalah A 1 dan 2 Kalau nomor 1 kan Ada juga Terdapat Pada B Kita lihat 2 dan 3 Kita lihat 2 dan 3 Mana Mana yang Membedakan 2 Dengan 3 Pertanyaannya Kalimat Opini Yang dimasuk Opini Kan Pendapat Ada Yang menandai Kata-kata Pada Nomor 2 Ada Angka Tarikan Ciri-ciri Faktakan Ada Angkanya Kemudian Ada kata Menyatakan Karena ada Kata Menyatakan Maka Ini Gugur Dia Lari Ke Opini Jadi Jawaban Yang benar 1 dan 2 A Ini Tadi Pada Pertemuan Pertama Banyak Yang Terkeco Dia Juga Memilih B 1 dan 3 Jadi Anda harus Jeli Melihat Tidak Semua Angka-angka Juga Itu Bahwa Langsung Diklaim Sebagai Fakta Kita Pindah Ke Nomor 5 Cermatilah Tajuk Rencana Berikut Ini Baru Bicara Soal Kemandirian Fiskal Belum Lagi Masalah Lain Seperti Maladministrasi Akuntabilitas Korupsi Dan Sistem Anggaran Kemandirian Fiskal Daerah Yang Sangat Rendah Menjadi Barometer Bahwa Keberhasilan Otonomi Tidak Terjadi Diambil Dari Media Indonesia Dengan Judul Hapus Dok Gagal Sama Dengan Tadi Pertanyaannya Kalimat Opini Pada Teks Tersebut Berbentuk A Kritik B Penilaian C Harapan D Prediksi E Saran Ya Mari kita lihat Jawaban yang benar Ya Jawaban yang benar Adalah B Termasuk Penilaian Nomor Terakhir Cermatilah Tajuk Rencana Berikut Ancaman Wabah Tidak Akan Hilang Sampai Kapanpun Yang Bisa Dilakukan Ialah Menekan Penyebarannya Salah Satunya Dengan Memperkuat Proteksi Diri Melalui Vaksinasi Karena Itu Ketika Bangsa Ini Bisa Menghasilkan Vaksin Sendiri Tanpa Harus Bergantung Pada Negara Lain Sesungguhnya Itu Ialah Tangga Pertama Menuju Kemenangan Melawan Pandemi Dan Ancaman Wabah Diambil Dari Media Indonesia Dengan Judul Mempersiapkan Akhir Pandemi Kalimat Opini Pada Teks Tersebut Berbentuk A. Kritik B. Penilaian C. Harapan D. Prediksi E. Saran Mari kita Lihat Apa Jawabannya Jawabannya Adalah Saran Ini Saran Ya Ananda Jika Ada Yang Ingin Ditanyakan Bisa Layankan Ke Alamat Email Saya Andi Darmawati 12 At Gurusma Belajar ID Atau Andar WHA Jima Rukum Mengapa Argumentasi Sangat Penting Bagi Opini Ya Tepuk tangan Untuk SMA Maros Pertanyaannya Mengapa Argumentasi Sangat Penting Pada Opini Ingat Opini Tadi Adalah Pendapat Ide Kalau 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 didukun Dengan Argumen Argumen Yang Meyakinkan Maka Pembaca Atau Pendengar Akan Mendukun Apa yang Menurut Pendapat Si penulis Redaksi Tadi Karena Disertai Dengan Argumen Argumentasi Yang Meyakinkan Ya Begitu Jawabannya Nanda Oh Ya Yang Ditanyakan Perbedaan Teks Editorial Dan Eksposisi Dalam Teks Editorial Ada Eksposisinya Karena Memaparkan Itu Eksposisi Adalah Teks Memaparkan Jadi Bisa Nanti Akan Saya Jelaskan Di Alamat Gmail Saya Karena Waktunya Tinggal Satu Menit Nanda Terima Kasih Telah Ikut Berpartisipasi Jadi Silahkan Dilayangkan Ke Alamat Gmail Saya Ingat Ananda Sebagai Generasi Smart School Mari Tanamkan Dalam Diri Kesuksesan Hanya Bisa Dirai Melalui Rida Orang Tua Dan Giat Belajar Barang Siapa Tidak Mau Merasakan Susahnya Pahitnya Belajar Maka Akan Merasakan Hinanya Dalam Kebodohan Setulus Hati Sepenuh Jiwa Sekuat Tenaga Mari Kita Mencerdaskan Sulawesi Selatan Salam Smart School Generasi Smart School Cerdaski Terima kasih Selamat Dere Terima kasih.